hehehe hahaha aduh ayu ayu oh mii mampus hahaha jadi gue yang stress jadi kebayang malam pertamanya ayu hahaha dosa li si yuk welcome apa yuk welcome apa welcome dosa siapa tuh dodi dan ayu isya selamanya di hw iya dong kan gue cinta sangat semuanya hahaha dilancarkan sampai hari ha jangan lupa undang kita-kita yang ada disini kita doakan kalian sehat selalu panjang umur dan hubungan ini bisa langgeng sampai kakek nenek sampai maut memisahkan sampai apapun yang kalian inginkan semuanya tercapai bahagia untuk kedua calon mempelai terima kasih salam sayang dari aku bela sembiring ayu isya ayu isya mau pindah jakarta lo ya ayu isya ayu isya sekarang lagi ngumpulin apa nih mau beli triska hahaha serika kok serika sih ini gue lempar di sini tanggal berapa jadinya yuk jadinya tanggal berapa ayo yuk udah ada sponsor nih mami bela nita dan gue mami bela sponsor kebaya nita catering dan gue keamanan ayo tanggal berapa untuk mayang akur akur ya mau manggil apa nih bunda apa mama halo sobat fakta bang pin ketemu lagi dengan bang pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media pertemuan Dodi Sudrajat proses mediasi dengan ayu isya ternyata berujung keseriusan cinta pada pandangan pertama sepertinya ya tidak hanya Dodi tetapi mayang juga langsung cocok punya chemistry dengan ayu isya sehingga mayang pun memanggilnya mami ayu isya juga mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sudrajat ini orang baik dia sempat mengata-ngatai Deddy dan juga si mayang karena belum tahu dan belum pernah ketemu tak kenal maka tak sayang katanya dan akhirnya hal ini pun disambut baik oleh sahabat-sahabat dekat dari ayu isya seperti selebgram dan juga tiktokers Yulu ini dan juga Bella Sembiring yang kemarin sempat membela ayu isya saat berkonflik dengan Kim Hout dan juga diserang oleh Emma Waroka serta Paulina Dadek Yulu ini dan Bella Sembiring ini memang dekat dengan ayu isya dan merupakan circle dari ayu isya mereka juga sudah menyiapkan tim acara untuk pernikahan ayu dan Deddy Bella Sembiring sudah menyiapkan kebaya karena kita tahu Bella Sembiring ini merupakan pengusaha kebaya dan juga sudah disiapkan banyak hal oleh Yulu ini termasuk keamanan untuk acara tersebut mereka juga mendoakan kelancaran dan hubungan ayu isya langgeng sampai kakek nenek dengan Dodi congratulations untuk ayu wisma congratulations untuk ayu wisma yang sudah berdamai dengan bapak Dodi dengan Mayang ya kalau nggak salah namanya tak kenal maka tak sayang semoga lebih baik kedepannya untuk kedua pihak semoga tidak akan ada lagi keributan-keributan selanjutnya dan dilancarkan sampai hari ha jangan lupa undang kita-kita yang ada disini kita doakan kalian sehat selalu panjang umur dan hubungan ini bisa langgeng sampai kakek nenek sampai maut memisahkan sampai apapun yang kalian inginkan semuanya tercapai bahagia untuk kedua calon mempelai terima kasih salam sayang dari aku Bella Sembiring selamat 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 terserempuan selamat 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 Omie Mampus Jadi gue yang stress Jadi kebayang Malam pertamanya Ayu Hahaha Ya begitulah respon Dari sahabat-sahabat Ayu Wisya Soal kedekatan Ayu Wisya dengan Dodi dan Mayang Dodi namanya juga sangat lega Dari ketawanya Dodi ini Lost sekali Mayang juga lost Yang baru ketemu Mamah baru Dodi nampaknya suka mendapat daun muda Dan gairah Dodi lelan nanging jagad Muncul kembali dan sudah direstri oleh Mayang Apakah Akan terjalin Cinta dua generasi Beda dunia Dan Yang asalnya benci Kemudian benar-benar cinta Kita tunggu saja Bagaimana Kisahnya Silatur Rami dulu sih Kalau hubungannya udah baik Tentu Enggak hanya collab Jadi Mami juga oke nanti Kalau hubungannya baik Kenapa aja bisa Jadi melihat sosok Deddy dan Mayang Seperti apa Mungkin setelah Pertama kali melihat Benar gak sih Tak kenal maka tak sayang Benar itu ternyata benar Tapi saya udah sayang duluan Gimana dong Saya kan nyampeinnya gak cuma sekarang Di konten sebelumnya sih Juga ada nyampe Sekarang dekat Deddy Sampain aja Langsung dekat Deddy Jadi Deddy bisa buat battle Nih Menerah lagi Melihat Deddy adem Kayak lagi melihat Es yang manis Manis-manis gimana Manis-manis yang gering Jadi Dan Mayang sendiri Melihat Ayu seperti apa Setelah bertemu secara langsung Iya pada dasarnya Semua orang itu baik Secara garis putarnya Dan musik penggahasannya Tadi dalam ideasi Seputar apa aja sih Ya seputar Pendamaian Apa ya Apa yang diinginkan Bibi damaian Dan apa yang diinginkan Indonesia Dan Apa kuasa hukumnya Tapi Di video saya tersebut Secara gentle Indonesia Dan Kuasa hukum Sudah mengintama Secara langsung Tengok di Dan jadi juga Kita mau bisa Bibi untuk Memakan Apa yang sudah Jadi ya sudah lah Nah itu aja sih Tadi Jadi pendidik hanya Tahu Apa keinginan ini Semua yang ini Ada rasa denam Ada rasa denam Tidak sama Ayu Dan juga Sudah terang Tidak sama Pak Ayu Sudah 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 Separan nomor WA Sudah follow-followan Sudah panggurut Mami juga ya Sudah panggur Mami 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 Sudah ketemu langsung Ada proyek bareng gak tuh Pulangnya baik Yang akan ada proyek bareng gak sama Ada proyek bareng gak nih Sama Kak Ayu Ada proyek bareng gak nih Collab kayak gitu Belum ada pembicaraan Yang jelas Silatur Rami dulu sih Kalau hubungannya udah baik Tentu gak hanya collab Jadi Mami juga oke nanti Kalau Apa aja bisa Ayo sendiri melihat sosok Daddy dan Mayang Seperti apa mungkin setelah Pertama kali melihat Bener gak sih Tak kenal sama kata saya Bener itu ternyata bener Tapi saya udah sayang duluan Gimana dong Saya kan nyampeinnya Gak cuma sekarang Di konten sebelumnya Saya juga udah nyampe Nyampein gitu Ya sekarang deket Daddy Sampain aja langsung Jadi Daddy bisa buat batal deh Menerah lagi Ngelihat Daddy adem Kayak lagi ngelihat Esnya manis gitu Manis-manis gimana Manis-manisnya gering Jadi Dan Mayang sendiri Melihat Ayu seperti apa sih Setelah bertemu secara langsung Iya pada dasarnya Semua orang itu baik Terima kasih Terima kasih.